Udah tutup tokonya? Kamu jadi apa di sana? Menjaga Oh bohong, bukan menjaga kamu Tugas di sana Tugas? Tugas Enggak, bukan kamu gak di sana aslinya Kamu di warung itu ya? Iya Sama yang punya ditaruh di situ kan? Jujur, kamu jangan bohong Tak kerjain kamu nanti kalau bohong Iya Iya Berarti kamu ini jenis pesugihan nih, pocong Pocong Ini di warung makan Iya, kamu di warung makan kan? Biar kan? Korot Iya Jangan ngomong gak kamu Ayo ngaku Ngaku Ayo Ngaku Iya Iya Iya, di rumah makan Kamu udah gak saja Ini ada, gak tertanggung Kamu di rumah makan Tugas kamu ngapain di rumah makan? Kamu di dapur loh hasilnya Iya kan? Iya Gak boleh ngasih tau juga Gak apa-apa Nanti kita kembalikan kok Saya gak ngapa-ngapain Cuman pengen tau aja tugasmu apa di sana Jaga Bukan jaga Kamu di dapur Jangan bohong Iya Iya Cucur 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 Iya di dapur nih tugasnya Terus Apa di dapur tugas kamu di sana ngapain? Masak Masak? Pocong 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 Tangannya renenk masak Kamu gimana caranya masak tangannya dikit Kayak gini Tidak gini Tidak gini Tidak di dapur Luda kamu hebat no Coba ngeluda sih Sendal itu kali diludahin enak jadi Sendal ya ba? Biasa Biasa Tau gak Sendal itu diludahin jadi enak Jadi Kamu ngeludahin Makanan itu Biar enak Orang itu jadi seneng ya Pantesan laris tuh warungnya Warungnya laris banget Saya Gini saya liwat nih Liwat di warung itu Kok ngeliat dia ini ada di situ gitu Di batinnya ngeliat Kok ada pocong di situ Makanya langsung Seneng saya tarik gitu ya Di warung itu Oh kamu ditaruh Kamu dikasih apa sama yang punya? Mau kayak gitu dikasih apa? Makanannya apa? Dikasih minyak Terus aja ada minyaknya ya Setiap malam apa kamu dikasih? Malam Jumat Malam Jumat Oh dikasih Jadi kamu kalau dikasih semakin banyak Kamu ngeludahnya tambah banyak gitu ya Tambah banyak Saya rudahin semuanya Oh diludahin semuanya Terus itu Orang kalau yang masuk warung itu Makan di situ Makan itu Misalkan berdoa gitu Makanannya jadinya enak apa enggak? Saya tidak tahu Oh enggak ngerti Jadi kamu tugasnya ngeludahin gitu aja ya Pasti ludah kamu Baunya amit-amit tuh Tapi mereka seneng nih Manusia tuh Kalau mau masuk rumah makan Bahasa doa dulu loh Bahasa doa dulu Ya Yakin enggak di rumah makan itu Ada pesugiannya apa enggak? Ini mohonnya maaf Biasanya rumah makan yang rame gitu ya Ini enggak semua rumah makan sih Ada rumah makan rame gitu ya Tapi kalau hatinya agak deg-deg Enggak yakin gitu Ya jangan dipaksain Ya Terus yang di depan itu yang nunggu? Sosok apa itu yang di depan? Barung? Ada dua Ya ada dua Kocong juga? Iya teman saya Oh temanmu Tugasnya ngapa kalau di depan? Keludahin muka orang? Oh enggak Akhirnya kemudahin muka orang Jadi di setiap meja Di jalan-jalan ya Di ludah-ludahin gitu ya Jadi kamu tugasnya di dapur Kamu di dapur Temanmu di luar Ya loncat ke meja gitu ya Kami meja di ludahin Oh gitu Asalmu dari mana? Asal dari sini Asal dari sini aja? Enggak kamu dari jauh Dari seberang kamu ini Kamu di masin buntelan ya? Tidak Jauh ngomong tidak Nguntelannya digantung gitu kok Iya kan? Iya Tidaknya beda Itu di dapur apa sih yang kamu takutin? Adalah sesuatu yang kamu itu enggak mau cium Cuma enggak ada barangnya di sini Dia itu takut bawang Kamu enggak suka bau bawang kan? Ya Jangan sebut nama itu Oh jangan sebut nama itu Baunya ini Ini judulnya poncong beti sandal Eh pegang pegang Kenapa? Sini aja Oh taruhnya copot Tom, santai com Tom, santai com Oh enggak suka Makanya dia Kalau di rumah makan itu Bawang suruh hindarin Bawang? Bawang? Jangan Bawang? Eh bawangnya Ini Udah-udah sini enggak Enggak Sini Jadi enggak senang bau bawang Ini namanya sandal cabawang Enggak senang Ya tetap aja ada kelemahannya Kalau kemarin ada kocong takut kodok Itu sebenarnya fobia kodok Kalau ini takutnya sama bawang Tetap aja namanya Namanya jin itu punya kelemahan masing-masing Dari mana saya tahu Allah yang ngasih tahu bahwa dia punya kelemahan takut sama bawang Jadi itu bawang dihindari Dia enggak mau makanan berbawang Oh gitu Jadi kamu takut sama bawang Baunya ya enggak enak ya Tidak enak Enggak enak Padahal udah kamu aja baunya itu malah lebih enggak enak dari bawang Malah orang senang Mereka tidak tahu Mereka enggak ngerti ya Untung saya tahu Malahnya saya males masuk rumah makan itu Oh gitu tugasmu Jadi intinya tugasnya di dapur Meludahin makanan biar enak Teman satunya tugasnya di luar Yaitu dari setiap meja diludahin juga Yaudah enggak apa-apa Diterusin aja wangi perjanjianmu sama Sama yang punya tokoh ini Jangan ngalangi langkah kami Enggak Saya enggak ngalangi langkah kamu kok Biar ini Yang penting saya enggak masuk rumah makan itu Yang penting pemirsa tahu Masuk rumah makan hati-hati Baca doa Setiap hari dimakan baca doa Biar dia netral Itu kalau makanan di doain netral kan Yakin kamu kan Enggak mau ngaku dia Enggak usah susah-susah Baca bismillahirrohmanirroh Makan tiupkan di makanan itu Insya Allah dia akan tawar Jadi penyakit sebetulnya Makannya diludah itu jadi penyakit Ya Makasih ya Ya sana lagi Ya saya pulang Yaudah pulang Yaudah pulang sana Pulang Oh enggak bisa Enggak bisa keluar Aici Kau Yaudah 10 Kau Kau Terima kasih telah menonton